Kalau ini, ini kan banyak banget ya training-training di BPL itu ada SC, TOT, TI, COD, BSD, BFD, banyak banget lah pokoknya Nah itu tingkatan, itu tingkatan atau apa sih sebenernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ruang Dialektika, sebuah ruang tanpa peluang juga tanpa uang Saya Tardul Fadi Apsa, penghuni Ruang Dialektika Tepuk tangan! Banyak lah buzzernya Kali ini penontonnya luar biasa, ada 20 orang Dari Universitas Trisakti Universitas Muhammadiyah Jakarta Kambilahan, kambilahan Uwin Sarifidaya Tuhan Jakarta Luar biasa sekali penontonnya kali ini Kali ini kita kedatangan tamu Biasa aja, gak spesial Dibanding tamu kita minggu lalu BPL HMI Cabang Ciputat Yang kali ini diwakilin oleh Sekretaris Umum Sebelumnya kita sudah mengundang Ketua Umum Cuman tidak berkenan hadir Dan akhirnya diwakilin oleh Sekretaris Umum BPL HMI Cabang Ciputat Kanda Richard Indra Cahya Assalamualaikum Master Master Kanda Atau Kum atau apa Manggilnya Richard aja Jing aja ya Gimana? Ntar kabar Kabar gimana? Alhamdulillah baik dir Selalu seru kita Sibuk apa? Sibuk gak ngapa-ngapain sekarang Di BPL sih Bu Bapak? Di BPL Kita lagi mau ada upgrading doang paling Upgrading apa tuh? Upgrading ke pengurusan Kalau bukan ke pengurusan Upgrading metode peneliti Penilaian Upgrading keinstrukturan Sama kemarin kita ada agenda yang belum sempat Dieksekusi Terkait Risa Fall pengurus Bukannya emang gak ada yang dieksekusi ya agenda BPL? Iya Itu juga salah satu waktu Cuman lagi istirahat dulu aja Mama ngomong ketolong sibuk apa sebenernya? Lagi ada gawean ya sekarang Apa tuh? Berarti gak sibuk apa-apa ya sebenernya BPL mah? Enggak, santai kita emang kerjaannya Kita ambil tema pengadran 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 gak sih? Pengadran di Siputat khususnya Di HMI umumnya Pengadran apa? Terkait pengelolaan Pengadran Pengadran Ya dikatakan pengadran sih Pengadran Apalagi Apa ya? Tiap Tiap musim LK Ya mau gak mau kan Instruktur yang Terkait apa teknis Terkait pengelolaan Bukan hanya soal Bukan hanya soal Pengadran secara umum ya Secara teknisnya Ya memang Kalau dikatakan pengadran itu Seperti ngos-ngosan Ya ngos-ngosan juga Cuman bukan berarti ngos-ngosan fisik gitu loh Lebih kepada mental sih sebenernya Kalau kata Kak Rusidi Zakaria Gimana? Kemarin Kemarin Baru kemarin banget Dia bilang Bahwa ada stagnasi perkadran Di Ciputat khususnya Kemarin dia bilang Waktu pertemuan antara cabang, komisariat, LPP dan YAPMI Gue ngeliatnya sepakat juga sih Iya ada stagnasi perkaderan di Ciputat khususnya Untuk mencetak kader-kader militan Gue kira gak ada sih Nah masku ini kan peranan BPL Selain follow up dari komisariat Gimana menurut lo? Menyoal stagnasi Pengkaderan Kalau stagnasi itu Bisa sepakat bisa gak nih? Karena Kalau misalkan Gue bilang lagi bagus atau produktif Ya Itu terlalu apa ya Seolah-olah Apologetik Gak enak juga gue bilang Cuman Ada Kemajuan Ada kemunduran Ini gue lihat dari 2 tahun belakangan ini Terhitung semenjak 2017 Itu Seolah-olah Ciputat ini membludak Dari training Jenjang LK2 Bisa dihitung Bahkan salah satu komisariat itu Bisa 1 semester itu Menggembarangkatin Lebih dari 10 kader LK2 Salah satu komisariat Dan itu kemajuan yang luar biasa Kemajuan yang luar biasa Tapi dalam hal kuantitas Yang persoalan berikutnya adalah Ketika kuantitas gak bisa berbarengan dengan Atau berbanding lurus dengan kualitas Gitu Memang Isu yang tadi dilontarkan Bang Rusdi tadi ya Bang Rusdi Ada benarnya juga Cuman terkait Apa ya Militansi Itu gak bisa kita nilai secara subjektif juga Pun juga kalau misalkan terkait Jenjang training yang non formalnya Itu juga lagi Membludak LAPMI lagi banyak kan Basranya Oh gak LAPENMI juga kan LAPENMI LAPENMI juga kemarin rekor sih LAPMI gak LAPMI gak pernah ngapa-ngapain Selain ngomongin cabang Masa iya Oke Terus terus Sama Di BPL itu sendiri Anggota Nambahnya cukup banyak Kalau gak salah Sekarang itu yang Terhitung dari angkatan 2012 Sekitar 25an Yang Masih dikatakan Instruktif aktif Kalau yang udah Lulus S1 Atau yang udah kerja Itu kan udah gak terhitung lagi Lumayan sih Tapi BPL sama cabang Hubungannya gimana? Ya harmonis gitu Karena kan Jalurnya adalah Instruktif Instruktif gitu Cabang ke BPL itu instruktif Tapi Instruksi instruksi cabang Selalu masukkan ya Ke BPL Atau gak pernah komunikasi Lewat PA cabang PA cabang Masih komunikasi sama BPL Gitu Tapi kalau Secara kuantitas Memang Ciputat Menghasilkan kader yang Banyak banget ya Sekali LK itu bisa 300 200 Udah kayak ngitungin Ya itu Berapa komisar besar sih Tapi Pengelolaannya Menurut lu gimana? Lo sebagai pengelola Pengelola Oh di ranah trainingnya ya? Di ranah training Oh iya Itu Sama nih Semenjak 2016 2016 Eh iya 2016 Itu udah ada Mulai Apa ya Sejenis Solusi lah Biasanya yang Ratusan itu Udah kayak Majelis kan Atau seminar Satu forum Satu komateri Lebih dari 150-an Peserta LK1 Nah Ada juga Salah satu komisariat Yang menggagas Pertama kali itu Untuk dipecah Forumnya Untuk ngakalin aja sih Tiga forum Pertamanya dua forum Ternyata Enggak terlalu kondusif Enggak cukup banget Akhirnya Di LK-LK gelombang berikutnya Pasca 2016 2016 Awal itu Itu dibikin Tiga forum Beberapa komisat besar Kalau Hukum Pemateri yang belum LK2 Gimana itu Enggak apa-apa ya Hukumnya Statusnya Kalau Di Ini gue belum lihat Hasil Munas ya Munas yang 2000 Yang kemarin 2018 Akhir itu Cuman kalau Karena kita masih pakai Pedobang pengkaderan yang 2015 Disitu Kualifikasinya Kalau pemateri Memang Instruktur itu adalah Orang yang qualified Untuk menyampaikan materi Instruktur Instruktur Tapi kan memang Ibarat kata Kalau udah LK2 Itu sudah Cukuplah Untuk menyampaikan materi Di LK1 Walaupun gue juga Enggak terlalu Jadi hukumnya gimana Ada pemateri yang belum Mengikuti LK2 Dia menyampaikan materi Secara hukum Islam Mubah Haram Halal Gini LK1 kan materinya Ada wajib Atau suplemen Kalau misalkan Sunnah Ya Kalau yang Ya yang Sunnah itu Untuk LK1 Itu oke lah Kalau untuk yang LK Eh sorry Materi wajib Itu diupayakan sebisa mungkin Yang udah LK2 Atau Kalau misalkan memang Bener-bener Gak ada sumber daya Sama sekali Yang udah LK2 Itu Yang qualified Dan udah terverifikasi Di bidangnya Misalkan dia bagus Di KMO Dan udah biasa Secara Apa ya Misalnya dia Gubernur Ya Tapi gak LK1 Gapapa ya Menyampaikan KMO Ya kalau memang Secara track recordnya Bagus dan sesuai Tor gitu Qualified Berarti hukumnya Sunnah lah ya Kalau Mubah dong Mubah ya Mubah Sunnahnya Sunnahnya itu Kalau Instruktur Tapi makin banyak ya Instruktur Ciputat Ya alhamdulillah gitu sih Tapi menurut lo Instruktur Ciputat gimana nih Kondisinya Kalau Secara Apa Komunal ya Secara umum Instruktur Ciputat itu Sudah memenuhi Indikator Indikator Instruktur Indikator Ya kalau misalkan Telah dinyatakan lulus Dalam training senior course Atau Kemarin ada TI enggak sih Kayaknya SC semua Semenjak Pengurusan kemarin Itu rata-rata Hampir semua SC Bukan TI Atau TOT Atau Sebutan lainnya Secara kualitas Ya alhamdulillah Sudah Bahkan Dulu Yang katanya kekurangan Instruktur Yang baru SC Sekarang malah Kelebihan bisa dibilang Iya Tapi Mungkin memang Perlu lagi ada Di internal BPR itu sendiri Yang namanya follow up Yang tadi gue bilang di awal Lanjutan broker Di pengurusan BPR Karena Membludaknya Kualitas ini Kalau misalkan enggak Kekit banget Dan enggak ada follow up nya Yang ada Instruktur itu juga Lama-lama Lagi enggak ada training Lupa juga Bagaimana terkait pengelolaan Terus belum lagi ngomongin tentang Metode 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 Input Nilai Apalagi Terkait materi Penyampaian materi Itu kan penting banget Kalau ini Pertanyaan gue tuh Yang Masih Sampai sekarang Masih Sampai sekarang Masih ingin gue tanyain itu Kenapa tiap Ada kader yang mengikuti Latihan kader satu Sebelumnya kan harus mengikuti screening Harus mengikut Latihan kader satu Latihan kader satu Kan di screening dulu tuh Walos atau enggak Dan setelah mengikuti kader LK1 Dia dinyatakan lulus atau enggak Gue jarang sekali Menemukan kader yang gak lulus Semuanya lulus Mau dia ngikutin materi telat Mau dia materinya nyusul Atau apapun itu Dia pasti lulus Kenapa tuh? Kalau LK1 konteksnya ya? LK1 Nah Memang kita Pakai presiden Di kultur Ciputat itu sendiri Screening LK1 itu kan Ibarat kata kayak Sunah Karena sifatnya bukan seleksi Tapi pengayaan Hanya sekedar Bagaimana menggali Pengetahuan dasar nih Calon anggota Sesampai mana sih gitu Misalkan kurang di BTQ-nya Berarti follow up nanti Pas CLK1 Ya berarti Dia harus digembleng ajinya Salah satunya itu Kan wawasan Kalau dilulusin atau enggak dilulusin Kenapa semuanya dilulusin Dari sekian ratus peserta Kenapa enggak ada yang enggak dilulusin Setelah ini ya LK1 nya Maksudnya di LK1 pada screening Pas LK1 Pas LK1 kan ada pengumuman kelulusan Kenapa semuanya dilulusin Hmm Kayaknya itu tergantung komisariat deh Maksudnya beda-beda deh Padahal Sebenarnya di beberapa komisariat yang Ya kalau sepengetahanan LK Ya itu Kalau misalkan memang Beberapa materi atau memang enggak qualified Dari segi absen atau efektifnya kurang Ya mau enggak mau enggak lulus gitu Tapi semuanya lulus kok Enggak ada yang enggak lulus Enggak Ada yang nilainya enggak cukup Tapi ditambah-tambahin biar cukup Maksudnya Sarat dipakain syarat tambahan biasanya Entah itu penugasan gitu Iya kenapa harus ada itu Kenapa harus dipaksa untuk lulus Walaupun dia enggak lulus sebenarnya Gini Kalau misalkan animo Apa ya Mahasiswa di IWIN itu sendiri kan Dari Ya udah-udah gitu Kita kan bicara masalah kultur juga Kalau misalkan untuk Apa ya nilai yang kurang itu Diupayakan Ditambah lewat aspek yang lain Misalkan dia yang kurang Di resumenya Atau dia di absennya Berarti dikasih tugas tambahan Itu untuk mensiasatin aja sih Tapi kalau misalkan memang Nilainya yang Anjrok banget Karena memang apalagi 3 materi 3 materi yang enggak ikut Ya mau enggak mau enggak ketolong Karena mungkin kalau bicara beberapa tahun belakang Lulus-lulus aja gitu Itu oke lah ya Cuma Kalau sekarang kan Makin kesini kan Kita berusaha Mengidealisasikan gitu Memperbaiki Ya mungkin Kalau misalkan Ada yang kecolongan Ya itu 1-2 lah Cuma kalau misalkan Yang sepengetahuanannya pribadi sih Ketika dia enggak lulus Dan enggak qualified Ya enggak lulus gitu Sama kayak Beberapa komisar besar pun juga 20 20 mah ada gitu enggak lulus Ngopi Enggak usah serius-serius Enggak gue ngeringnya Cepet abis aja Masih on fire banget Jadi kita saking rajinnya ngetik tuh Tapi Selesai ngetik tuh Udah kita Enggak Ranah teknis Bagaimana pencetakannya Itu karena BPL Oh itu PA berarti Tapi kalau Cabang lah Cabang Kalau dimintakan di nyetak modul siap BPL Cabang enggak mampu Soalnya buat nyetak modul Gimana ya Mau ditanya di BPL cabang manapun juga Kayaknya BPL enggak ada duit Gitu Enggak kalau disuruh ngantikan Ntar gue support lah Kanda gue Mau enggak Kalau ada donatur gitu Tapi mau enggak gantiin PA buat nyetak Cuma kalau buat gantiin PA untuk nyetak Enggak lah Jangan gitu Gatis lah Ranahnya kan bukan ranah BPL itu Walaupun bisa aja sih di take over Tapi kan terkaya konten doang kita di BPL Karena BPL bukan Exovisio Rasanya gimana ngelola Biasanya temen-temen kan dapet modul Pasal TLK1 Nah Kali ini temen-temen cuma dapet E-modul Gimana kalau ada perbedaan gak sih E-modul Satu nih Kalau ini sudah tibatnya Kalau misalkan baca yang namanya E-modul Itu enggak se-efektif baca yang di kertas Masalahnya Master juga sering ngelarang Enggak boleh bawa HP Sedangkan modulnya ada di HP Semenjak modul ini gak ada hard modulnya ya Ya mau gak mau siasatinnya HP Tapi khusus ketika Misalkan di instruksikan untuk buka modulnya gitu Enggak efektif dong berarti Memang Apa Enggak efektifnya karena Kita gak bisa ngawasin setiap HP peserta Itu khususnya Terus paling ada beberapa yang Niasat beberapa komisariat itu Niasatin di fotocopy Tapi paling ya bagian konstitusi sih Yang paling sering di fotocopy gitu Karena kalau materi-materi wajib yang lain Apalagi kayak NDP kan Biasanya Metodenya Yaudah Tech Talk, Dialog Androgic banget gitu Itu sih BPL tempat orang-orang Kalah di komisariat gak sih? Enggak juga Enggak 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 juga ya Eh kalau di BPL itu Kita gak boleh ngomongin Entah itu siapa yang kalah Oh enggak Enggak boleh ngomongin Harus kerja ikhlas aja Di BPL harus diem-diem aja Yang penting mau ngelola Pengurus cabang Menurut lu gimana Oh Oh menurut BPL tanyaan yang selalu ditanyakan setiap wawancara iya sengaja Gung-gung nggak mau ngomongin cabang seni ngajak orang lain iya iya mungkin kalau misalkan aneh pribadi jujur status status quo sih sekarang status quo mungkin karena apa ya tadi mandeknya terkait harmon ah sorry ii modul itu bikin mandek banget dan ya yang yang enaknya itu kadang kita juga ditanyain itu padahal kita nggak tahu gitu kita udah ngisi atau udah koordinasi kok nggak tahu ten maksudnya kan tahu kapan eh sorry kapan dicetaknya dan bagaimana pencetakannya ya ini enggak enak juga dong DPP nanyain gitu ngasih dana juga enggak kan kebutuhan BPL untuk mengelola dan kebutuhan kader juga itu posisinya ya kalau gue pribadi sih emang karena tokton enggak enakkan aja kalau gue nanyain gitu cuman idealnya terkait modul terus juga apa ya ya memang sih PA dengan P3A sama BPL itu intensnya sih rapat koordinasi itu minimal sebulan sekali kayak waktu awal-awal pengurusan kemarin ya BPL sama cabang kan hampir banget juga ngalakmi juga itu berarti BPL udah berapa tahun setelah setelah lepas beberapa minggu lalu ada niatan buat turun kapan ya belum belum ada kembali ya pokoknya kita kalau udah rapat harian lagi mulai lagi nentuin broker yang belum kejalanin upgrading updating tadi baru bisa nentuin kapan musawarahnya gitu kalau untuk LK2 cabang itu gimana cabang terus BPL ngikut atau BPL juga berperan untuk memberikan masukan Oh kalau itu kita udah ada rakor dan itu bukan pengurus BPL siang saya tapi seluruh gitu Iya seluruh awal-awal sih biar perwakilan pengurus BPL ketemu dengan kabit ya abang Netel terus pertemuan berikutnya itu dua minggu tiga minggu lebih sebulan sebulan lalu itu kita sama anggota BPL seluruh yang bisa hadir ngomongin apa tuh terkait random pastinya pokoknya proposal dibahas sekilas cuman intinya sih BPL itu terkait materi dan pemateri kapan dari nyapa materinya kapan LK2 ah rencana siap akhir April tadinya cuman apa informasi yang gua dapet itu kayaknya bakal diundur lagi karena akhir April proposal juga belum berilis gitu Agustus ya berarti bisa jadi sih setelah lebaran LK2 Agustus temen-temen yang ada di di luar daerah siap siapin diri padahal dari nanya-nanyain sih Iya banyak kalau Ciputat kan memang gitu sentral perkaderan itu Ciputat jadi kemarin banget gua ngobrol sama ketua umum cabang Ciputat Bang Tarlis Bang sebenarnya lu nggak ada LK2 juga nggak papa toh nggak dua periode berturut-turut yang nggak boleh kan dua periode berturut-turut Iya turun status kan turun statusnya jadi persiapan masku kalau bangta kalau cabang hari nggak mengadakan LK2 di kepengurusan ini kan nggak papa iya nggak papa sih Iya gua usulin itu nggak usah nggak ada LK2 nggak papa beding lu turun aja gua bilang tapi menurut lu gimana ya kalau misalkan apa ya nggak nguluh terlalu nguluh banget dan malah nggak maksimal ya mendingan nggak usah kalau setengah-setengah kalau setengah-setengah dan nggak all out gitu cuman kayaknya sih temen-temen cabang sama kuat di cabang juga udah lagi prepare gitu ya tapi tinggal nunggu kabar aja kita mah dari Januari pribarnya itu kayaknya ini bakal wow banget dan matang banget deh pribarnya udah jauh-jauh hari Insya Allah pasti baguslah pelaksanaannya jadi pedoman perkaderan katanya ganti lagi hasil munas kemarin cuman sampai sekarang belum keluar beberapa hasilnya beberapa hal diganti sih cuman yang kecabang gua pun juga belum dapat draftnya gitu draft hasil munas tapi memang nggak bisa langsung dieksekusi dong karena kan ketoknya di Kongres berarti nanti nunggu kumres berikutnya kalau misalkan disahkan tuh apa-apa yang dirubah di Munas ya berarti yang berlaku tuh masih kompak menghasil munas yang 2018 tut terkait perubahan pekaderan kayak perubahan nama instruktur tuh dijadiin kata trainer tuh terus SC jadi training formal di BPL ada TOT ada nanti sekalagi ya terkait juknis Oh iya sama kode etik ada yang berubah kalau ini ini kan banyak banget ya training training di BPL itu ada SC TOT TI COD BSD BFD banyak banget lah pokoknya nah itu tingkatan itu tingkatan atau apa sih sebenernya enggak tadi itu sudah beda penamaan doang sih TI itu saat setingkat misalkan sama SC buat jadi apa instruktur gue jadi instruktur cuman ada perbedaan ya ini enggak enggak secara tertulis sih perbedaannya perbedaannya tuh kalau itu di bagaimana ke instrukturannya bagaimana pengelolaannya kalau SC itu golnya mencetak pemateri pemateri kayak gitu sih TOT kalau TOT itu kalau nggak salah aneh nggak tahu sih kalau juknis TOT sebelum Munas kemarin itu buat pengelola cuman terkait outputnya jadi pemateri atau enggaknya itu gue kurang tahu juga sih tft-tft itu untuk Oh arti tepi Nah itu tti Oke jadi codocode kalau data codb sdb sudah kayak gitu doang kalau training di BPL enggak gue taunya banyak banget soal kalau banyak training emisi kebanyakan training tapi bagus kok bisa ngolahkan dari training-training Hello BDI ini kan kan sebenernya harusnya ya jadi materi wajib juga cuman kayaknya ya karena gua cabang ciputat jadi taunya di ciputat baru di ciputat dan itu baru beberapa komisariat enggak masif Iya enggak semua komisariat juga makin Nah itu gimana tuh kayaknya emang faktor karena belum ada sosialisasi atau lokakarya belum ya emang sih itu harusnya ada instruksi langsung dari PB atau mungkin inisiasi dari BPLPB sih lebih baiknya tapi perlu nggak itu materi untuk dijadikan materi wajib ya perlu karena kan apa ya dikonstitusi juga diatur Oh ini terakhir tadi belum belum terlalu kejawab menurut kepengurusan cabang menurut gimana secara keseluruhan nih jangan nyerang PA doang yang lain juga serang anjay bahasa tendensi sangat nyerang enggak sih cuman kritik aja ya kritik ya di satu sisi BPL ya kritiknya tadi kan kita pun juga mau sendiri gitu introspeksi di saat kuantitas nambah banyak tapi BPL malah mandat misalkan kayak gitu tapi kalau untuk cabang apalagi kita kan ya garisnya instruksi gimana cabang gitu mungkin harus lebih apa ya koordinasinya itu harus lebih masif aja kurang-kurang kurang masifnya koordinasi itu yang bikin akhirnya semua mandat yang mandat bareng gitu secara umum gimana berarti apa ya kurang produktif sih kurang produktif dibanding tahun lalu dari kemarin ya kalau periode kemarin itu ya oke lah masih lebih produktif dari yang sekarang peranan cabang yang paling terasa ke BPL Hai atau karena kalau cabang serius-seluruhan mungkin enggak banget enggak terlalu ya karena kan satu BPL ini bukan Exovisio Oh bukan Exovisio bukan tapi karena apa-apa nya adalah instruksi juga ya ya paling enggak koordinasi antara PA cabang ke BPL better lah gitu cuma kalau ke cabang secara strukturalnya banget ya enggak sih enggak terlalu apa ya enggak enggak terlalu koordinasinya yang masih banget kalau lu kan instruktur nih ngeliat pengurus cabang yang belum LK2 gimana tuh Oke nih masalah lah yang kayaknya dari tahun ke tahun bahkan dari calon ciputat doang di pbh juga deh apalagi baru LK1 masuk cuman gua enggak megang aja sih datanya gitu ya simpelnya gini kalau misalkan dikonstitusi diatur seperti itu syaratnya tentang janjang training LK123 terkait untuk struktur terkait struktural ya ya mending penuhi dulu baru ketika siap atau ketika apa ya bagi-bagi kuenya udah mati kan enak tuh tinggal diisi slotnya kalau misalkan enggak sepakat dengan syarat jenjang training terhadap apa struktur kepemimpinan ya mending dibatalkan aja dikons di Kongres syarat untuk LK apa cabang itu harus LK2 diapus kalau misalkan mau gampang yang penting saatnya harus senior lebih jelas kayak gitu kan daripada nanggung beban konstitusi gitu gue malah anggap konstitusinya yang salah gimana misalkan Iya konstitusinya yang salah-salah harus pengurus cabang harus LK2 itu salah tuh lu tanya tanya nggak LK2 juga nggak apa-apa jadi pengurus cabang ya satu karena ya kultur tentang terkait ini ya politik transaksional masih kental banget eh tapi di BPL kan ada yang belum SC nggak apa-apa juga itu di itu karena kenapa diri shuffle ya karena itu masih ada nggak orangnya yang belum SC jadi pengurus BPL belum keganti aja makanya makanya sama aja dong BPL sama cabang nggak ada bedanya nggak karena kalau BPL itu kan waktu itu masa transisi dulu sumber daya masih kurang dulu lumayan kok dikepimpinan bang awliya akbar bagus itu masih kurang ya SC yang udah SC secara organisatoris bagus dikepimpinan bang awliya akbar di sekretarisin Bang Andi iya sih Andre cendera di muka ya cendera di muka legend bagus dibanding tahun ini bagiku ya yang waktu itu nggak tahu ada-ada pengurus yang belum SC atau enggak aku enggak tahu waktu itu tapi setauku tahun ini ada beberapa pengurus yang belum SC tapi jadi pengurus BPL ya dan nggak diri di reshuffle ya mantepah reshuffle nya itu seharusnya udah dari semester kemarin iya cuman yaitu karena ngulur-ngulur dikasih waktu tiga bulan kalau nggak salah waktu itu tapi yang akhirnya berangkat SC satu orang jadi sama aja ya tuh nih sama ya BPL sama cabang cuman enggak enggak worse banget lah gitu kayaknya namanya masa transisi gitu Dir Iya iya kalau sekarang kan mau berapa pengurus BPL pun juga masih udah bisa gitu udah nggak ada udah nggak ada lagi ketika pergantian nanti pengurus yang belum SC itu udah bisa Oke gitu oh penutup penilaian untuk cabang dari 10-100 10-100 bayang amat skalanya ya terserah gua lah oke karena gua pakai ini ya penilaian di Microsoft Excel ya di penilaian yang gua pakai di KKM kalau lulus berapa tuh kalau lulus 6565 berarti dari 10-100 berapa tuh gua cabang karena belum tereksekusi agenda ada besarnya mungkin untuk saat ini gua kasih 65 lulus dong jangan dilulusin kan belum belum selesai yang paling enggak kan udah separuh kepemimpinan dan menangkan DMAU terima kasih Master atas kedatangannya di ruang dialektika sekali lagi terima kasih teman-teman dari Uwin dari UMJ dari Trisakti dari semuanya terima kasih juga telah menonton acara ini saya Tabrul Fahdi Absah penghuni ruang dialektika undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila hitafiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!